. Badan usaha milik negara PT Taspen, Persero, mengumumkan rapel gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri Cair mulai hari ini. Hal ini tertuang dalam pengumuman nomor PUM01-DIR 2024, tentang penetapan penyesuaian pokok pensiunan pegawai negeri sipil, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan, Kemerdekaan, dan Janda, Warakawuri, dudanya yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari tahun 2024. Sebagai informasi, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah mengumumkan kenaikan gaji sebesar 12 persen bagi pensiunan PNS mulai 2024. Namun, PT Taspen menyatakan pembayaran pensiun Januari dan Februari tahun 2024 masih menggunakan pensiun pokok lama. Oleh sebab itu, akan dilakukan rapel alias pembayaran kekurangan atas penyesuaian pensiun pokok baru, dilakukan paling cepat mulai tanggal 13 Februari tahun 2024. Melalui kantor bayar pensiun, perbankan, pos, masing-masing, tulis PT Taspen dalam akun resminya at Taspen pada Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Ada pun pembayaran pensiun per Maret tahun 2024 sudah menggunakan pensiun pokok baru. Sedangkan bagi penerima yang pensiun pertamanya dibayarkan pada tanggal 14 Januari hingga tanggal 12 Februari pembayaran pensiun dilakukan mulai tanggal 19 Februari tahun 2024, lewat transfer rekening penerima pensiunan. Pelaksanaan pembayaran kekurangan uang pensiun atas penetapan penyesuaian pensiun pokok tersebut tidak perlu diurus. Tanpa administrasi, dokumen, serta tidak ada biaya apapun, uangnya langsung masuk pada rekening masing-masing penerima pensiun. Ujar PT Taspen dalam pengumumannya, PT Taspen juga mengimbau para pensiunan untuk berhati-hati dalam menerima informasi. Selain itu, para pensiunan juga diminta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan perseroan.